Femmes, ada yang bilang kalau berkunjung ke Temanggung kurang afdol gak mampir disini nih. Rumah makan ini menyediakan berbagai macam olahan ikan air tawar atau biasa dikenal dengan sebutan iwak kali. Salah satu menu andalannya adalah mangut iwak betutu. Betutu bukan nama olahan ayam dari Bali ya, tapi ini adalah jenis ikan air tawar Femmes. Mangut adalah gulai pedas khas dari Jawa Tengah dengan ikan sebagai bahan utamanya. Bisa ikan asap, bisa juga ikan goreng. Kuahnya pekat berwarna kuning kemerahan. Mangut betutu rasanya gurih dan pedas. Rasa ikan betutu sekilas mirip dengan ikan gabus ya Femmes. Ya iyalah, memang ikan ini masih satu kerabat dengan gabus dan tomen. Gak heran kalau ikan betutu juga kayakan protein dan abumin yang dipercaya baik untuk penyembuhan. Ikan betutu banyak ditemukan pada perairan sungai maupun rawa. Ikan dengan nama latin Oxyeleotris marmorata ini termasuk ikan predator pemangsa ikan kecil atau serangga. Ukurannya sedang, kira-kira kurang dari 1 kg. Terkenal pemalas atau tidak segesit dan seagresif layaknya gabus maupun ikan tomen tuh Femmes. Makanya ikan betutu sering dijuluki sebagai ikan gabus malas. Bumbunya mudah didapat kok. Malum Femmes, secara umum masakan khas Indonesia itu pasti menggunakan bumbu seperti ini. Pertama-tama ulek semua bahan hingga halus. Konon katanya mengulek bumbu dengan cobek kayak gini bisa membuat masakan menjadi lebih enak dibanding dengan blender Femmes. Soalnya nih, mengulek dipercaya bisa mengeluarkan rasa alami dari bumbu. Berikutnya tumis bumbu sampai wangi ya Femmes. Tambahkan santan untuk menambah rasa gurih pada masakan. Aduk terus supaya santannya nggak pecah. Oke Femmes, mangut betutu alat temanggung sudah jadi nih. Nikmat banget kelihatannya ya. Olahan mangut sejatinya berasal dari utara Pulau Jawa, khususnya Rembang, Jawa Tengah. Kemudian menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah hingga ke selatan Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Timur. Femmes, salah satu makanan khas dari temanggung adalah bronkos kepala kambing. Jangan heran ya, kalau kalian bakal melihat sajian setengah bagian kepala kambing secara utuh. Kayak gini. Karena katanya nih, kelezatan paripurnanya akan keluar jika disajikan utuh seperti ini. Setiap bagian, mulai dari mulut hingga telinga, memiliki rasa dan sensasi yang berbeda saat disantap. Wah! Bronkos kepala kambing ini rasanya segar, kuahnya pun gurih. Ada sensasi pedas dan juga manis lho. Cara masak yang lama membuat daging kepala lembut dan mudah terlepas dari tulang. Sensasi menghisap daging sebelum disantap itu lho yang bikin ketagihan. Selain itu, bronkos ini juga nggak berbau perengus khas kambing lho, Femmes. Soalnya dimasak dengan banyak bumbu dan rempah yang bisa menetralkan aroma khas kambing. Walaupun warnanya kurang menarik, tapi rasanya nggak mudah terlupa. Kepala kambing yang sudah dibakar dan bersih ini direbus hingga empuk, sekitar 2-3 jam, Femmes. Biasanya sih, satu kepala kambing dibelah hingga menjadi 4 bagian. Ada banyak bumbu untuk membuat bronkos, dari kunyit sampai cabai. Nah, tambahan kluwek dan gula merah inilah nantinya bakal membuat hidangan ini berwarna kecoklatan dan manis. Tumis dulu berambang alias bawang merahnya, Femmes. Kalau sudah harum, baru deh masukkan bumbu kuningnya. Lanjut lengkuas dan kemiri ya. Eh, jangan lupa cabainya, Femmes, supaya ada rasa pedasnya gitu. Ini dia nih yang mengurangi bau khas kambingnya, atau istilahnya perengus. Rempah-rempah kering. Tambahkan buah kluwek yang sudah dilarutkan dengan air. Selain menjadikan warna masakan agak gelap, kluwek akan memberikan rasa dan aroma masakan menjadi lebih khas. Jangan lupa si manis gula merah. Hmm, cita rasa manis memang jadi ciri khas masakan Jawa Tengah ya, Femmes. Oke, lanjut tambahkan santan kental perasaan pertama ya, Femmes. Soalnya semakin kental, semakin wenak. Femmes, nama Brongkos ternyata berasal dari bahasa Inggris dan Perancis, yaitu Brown Horse, yang artinya daging coklat. Karena terlalu sulit, penduduk lokal menyebutnya Brongkos. Dulunya hidangan ini memang banyak disukai oleh bangsa asing yang tinggal di Indonesia. Selain itu, Brongkos juga termasuk hidangan bangsawan, alias makanannya sultan. Bagian otak kambing biasanya dipisahkan. Dimasak dengan menggunakan daun pisang agar tidak mudah hancur atau rusak saat dimasak, Femmes. Karena daging kambing sudah empuk, proses masak Brongkosnya nggak perlu waktu lama. Tinggal tunggu kuah sedikit saat dan bumbu sudah meresap. Brongkos kambing siap untuk disajikan. Eits, kalau kalian tergolong yang nggak suka masak, maunya tinggal hab aja. Ada rumah makan legendaris penjual Brongkos paling enak di Temanggung. Lokasinya ada di dekat Pasar Gondang, Menggoro, Kabupaten Temanggung. Namanya Brongkos Kikil Pak Pujo Jinawi. Warung ini sudah ada sejak tahun 1970-an, Femmes. Saat ini, usaha warung Brongkos dilanjutkan oleh Bu Lili yang usianya sudah 62 tahun. Wah, tinggal pilih nih bagian mana yang mau kalian setup tuh, Femmes. Mau kepala, lidah, kaki, atau otak? Monggo, silahkan. Oh iya, harganya beda-beda ya, tergantung besar ukurannya tuh. Hahaha. Next, ada olahan welut atau belut yang siap menggoyang lidah kalian nih. Tuh, lihat Femmes, nyemek-nyemek gitu ya. Nggak kering, nggak basah. Berselimut cabai mercon yang meresap hingga ke tulang, menu satu ini wajib menjadi pilihan. Namanya, welut lombok mercon. Ada juga sambal welut yang kering dan crunchy. Hmm. Welut lombok mercon rasanya gurih, ekstra pedas, dan sedikit manis. Belut yang digoreng hingga kering pastinya garing ya. Dan nggak perlu memisahkan durinya tuh. Kalian bisa langsung santap dalam sekali lahap. Selain enak, belut juga kayak zat besi dan fosfor yang dapat mencegah anemia. Serta baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Kedua hidangan ini memang biasa dijadikan menu sehari-hari. Bumbu yang digunakan hampir mirip dengan masak gongso atau tumisan khas dari Jawa Tengah. Ada bawang-bawangan, juga beberapa ruas cabai merah, dan juga cabai mercon. Jangan lupa belut yang sudah dibersihkan ya. Irisan bawang menjadi bagian wajib hampir di setiap masakan Indonesia. Soalnya bisa menambahkan rasa dan aroma pada masakan. Cabai merah keriting memang tidak terlalu pedas. Tapi bisa memberikan warna dan membuat hidangan menjadi semakin menarik. Sementara jahe dan lengkuas bisa menguatkan rasa dan menetralkan bau amis belut. Minyak yang dipakai cukup banyak ya, Femmes, untuk menggoreng dengan teknik deep frying. Teknik ini sering banget disebut dalam ajang pencarian bakat memasak. Memang tujuannya untuk membuat yang digoreng menjadi matang dan benar-benar kering. Untuk hasil yang optimal, minyaknya harus benar-benar panas ya. Beda dengan minyak yang dipakai untuk menumis ya, Femmes. Sedikit aja. Karena cuma untuk membuat bahan menjadi layu atau setengah matang. Baru deh, masukkan belut yang sudah digoreng tadi. Tambahkan sedikit air. Jangan lupa tambahkan cabai merconnya. Cabai ini dimasukkan belakangan untuk menghindari kematangan atau overcook saat dimasak. Selain itu, akan menjaga tekstur dan warna menjadi semakin menggoda. Wah, ulut lombok merconnya sudah siap nih, Femmes. Selamat makan! Ayo, siapa yang suka banget makan mie? Hampir semua orang di Indonesia suka mie lho. Mau tahu salah satu tempat makan yang recommended untuk menikmati olahan mie ayam dari kota Tembakau? Cus! Merapat, Femmes! Mie-nya disajikan dalam porsi besar dengan wadah yang tidak biasa, yaitu wajan atau penggorengan. So, pasti kalian bakal terpuaskan, Femmes. Apalagi tambahan toppingnya yang berlimpah. Wih, anugrah! Soal rasa nggak perlu ditanya. Wena dan gurih, Femmes. Di sini, kalian bisa menyesuaikan level kepedasannya tuh. Mulai dari 1 hingga level 100. Setiap 1 level artinya sama dengan 1 sendok sambal. Wih, siap-siap kepedasan dah! Ada 2 jenis mie ayam yang bisa kalian pesan. Mie goreng dan mie rebus. Buat pilihan toppingnya juga sesuai selera aja. Paling bestseller sih, lalehan keju mozzarella, telur setengah matang, atau sosis jumbo kayak gini. Sekali coba, bikin nagih dong! Warung mie pedas yang bikin megap-megap ini lokasinya ada di Jalan Tentara Pelajar, Keuangan, Tegalasari, Temanggung tuh. Warung ini sudah buka sejak 8 tahun lalu. Harga setiap porsinya cukup terjangkau. Mulai dari 10 ribu rupiah aja, Femmes. Hits banget deh di kalangan milenial Temanggung. Sama seperti mie ayam pada umumnya tuh. Pesanan kalian akan disiapkan fresh setelah kalian pesan. Mie yang dipakai ini homemade lho, Femmes, alias buatan sendiri. Teksturnya yang kenyal dan besar-besar menjadi ciri khas dari warung mie satu ini. Wajan yang digunakan berukuran XL. Diameternya mencapai 35 cm. Berat mie-nya bisa mencapai 2 kg tuh. Biasanya sih memang untuk porsi sharing, artinya dimakan rame-rame, Femmes. Baru deh ditambah topping ayam kecap yang kental dan berlimpah. Tuh, lihat Femmes. Banyak banget kan? Terakhir, sayur sawi dan siraman sambal sesuai dengan level pesanan kalian. Daun bawang, bawang goreng, dan juga kripik bawang. Sedap! Kalau mie ayam gorengnya, ada proses masak langsung dari wajan. Semua bumbu, cabai, kecap harus ditumis terlebih dahulu bersamaan dengan sayur sawi dan juga ayam kecapnya. Mie ayam bisa dibilang adalah mie khas dari Indonesia. Posisinya bisa disamakan dengan mie ramen dari Jepang ataupun rameun dari Korea, tuh, Femmes. Mie yang berasal dari Tionghoa ini dulunya dikenal dengan sebutan bak mie. Sesuai namanya, awalnya bak mie menggunakan daging bak atau babi sebagai toppingnya. Namun diganti menjadi daging ayam karena mayoritas masyarakat Indonesia yang muslim. Walau berasal dari Cina, hidangan mie ayam Indonesia tidak ditemukan di sana. Baik soal rasa ataupun tampilan tuh, Femmes. Makanya bisa dibilang mie satu ini termasuk makanan khas asli Indonesia. Kalau inovasi kayak gini sih adalah bentuk kreasi lain dari penyajian mie ayam, tuh, Femmes. Mie ayam wajan siap untuk disajikan. Udara dinginan sejuk kayak gini emang paling enak makan petotan. Petotan adalah kue tradisional khas temanggung. Kue berwarna putih ini mempunyai tekstur yang lengket. Serta rasa manis dari tambahan gula aren alias gula merah tuh, Femmes. Kudapan ringan satu ini memang semakin jarang ditemui, kecuali di acara-acara tertentu. Biasanya disajikan untuk hajatan atau acara keluarga. Makanan manis ini juga termasuk mudah untuk dibuat lho. Bahan yang digunakan juga mudah didapat. Hanya memerlukan tepung beras, parutan kelapa, gula, dan garam. Jangan lupa gula merah yang dipakai untuk isiannya. Parut dulu kelapanya. Yang dipakai biasanya kelapa berusia sedang, tidak terlalu muda, ataupun terlalu tua. Kelapa ini akan memberikan rasa gurih pada kudapan kita, Femmes. Campur kelapa parutnya dengan tepung biasa. Tepung beras ini berfungsi mengikat adonan, Femmes. Selain itu, kandungan pektin yang terkandung di dalamnya membuat adonan menjadi lengket saat dimasak. Tambahkan sedikit gula pasir dan juga garam agar memberikan rasa manis dan gurih pada adonan kue yang kita buat, Femmes. Aduk semuanya hingga tercampur merata. Wah, sekilas kok jadi mirip adonan sagon ya, Femmes. Langsung aja ambil secukupnya. Isi dengan irisan gula merah pada bagian tengahnya. Bungkus dengan daun pisang. Potongan lidi ini gunanya untuk mengunci ya. Nah, proses pembungkusan inilah yang jadi cikal bakal nama olahan ini, Femmes. Istilahnya memetot, alias menekan-nekan saat membungkus. Makanya diberi nama petotan. Oh iya, Femmes. Daun pisang selain sebagai wadah juga mempunyai fungsi sebagai penghantar panas yang baik lho. Kandungan minyak alami di dalamnya membuat bahan-bahan olahan menjadi matang secara merata. Dan aromanya khas. Untuk mempercantik, bagian sisi bungkus petotan yang tak rata bisa langsung dirapikan dengan menggunakan gunting. Sip, langsung dikukus aja deh. Proses penghukusan biasanya sih gak lama, hanya sekitar 10 hingga 15 menit aja tuh, Femmes. Petotan yang sudah matang ditandai oleh warna daun pisang yang berubah ke coklatan. Selain itu, bagian dalamnya akan mengeras dan teksturnya lengket. Selamat mencoba di rumah ya, Femmes. Duh, cantik-cantik banget sih gelasnya. Selain bentuknya yang unik dan antik, sentuhan lukisan penuh warna ini membuat semakin indah dipandang mata. Kenalin nih, Femmes. Kerajinan gelas lukis dari desa Ngadirejo, kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Gelas yang digunakan untuk dilukis adalah gelas khusus yang dikenal dengan gelas enamel. Gelas enamel adalah gelas jadul berbahan metal yang berlapis cat yang mengkilat. Tapi tenang, Femmes. Catnya berbahan non-toxic alias nggak beracun kok. Jadi aman digunakan. Selain untuk mempercantik fungsi utamanya sih, agar gelas nggak mudah berkarat. Selain itu, gelas enamel ini merupakan media lukis yang baik karena mudah untuk dilukis dan mampu mengeluarkan warna lukisan. Kita mulai yuk. Buat sketchannya dulu ya sebagai acuan untuk melukis nanti, supaya nggak banyak kesalahan. Kalian bisa bebas berkarya dan berkreasi, Femmes. Mulai dari lukisan alam, hewan, atau apapun yang ingin kalian lukis. Kebetulan lagi di Temanggung, dua gunung ikon kota tembakau ini bisa jadi pilihan objek lukisannya, Femmes. Yaitu sindoro dan sumbing. Selain cantik dan indah, keduanya cukup mudah untuk digambar. Proses selanjutnya adalah mempertegas garis pada sketsa untuk menonjolkan gambar dengan marker atau spidol khusus. Nah, sekarang waktunya mewarnai gambar, Femmes. Cukup dipoleh sedikit demi sedikit di setiap bagian yang ingin diberi warna. Warna natural lebih pas untuk lukisan alam. Contohnya, lukisan pemandangan seperti ini. Memang tidak semua orang terbiasa dengan cat lukis. Ada beberapa tips yang bisa kalian pakai, Femmes. Coba kombinasikan warna premier, yaitu merah, kuning, dan biru untuk menghasilkan warna lain. Selain itu, kalian bisa menggunakan warna putih untuk mencintakan gradasi warna. Ini akan membuat lukisan kalian menjadi lebih cantik, Femmes. Kombinasi warna hijau dan kuning bisa kalian gunakan untuk memberikan suasana hijau yang khas pedesaan. Wah, lukisan gelas enamelnya udah jadi nih. Eh, masih belum, Femmes. Harus dikasih lapisan fernis dulu ya. Cukup menggunakan cat spray transparan pada setiap misinya, proses pelapisan ini akan membuat warna pada lukisan kalian semakin kuat. Selain itu, juga akan membuat lukisan enamelnya tahan lama. Oh iya, Femmes. Satu lukisan mug atau cangkir enamel ini dibanderol mulai dari 80 ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung kerumitan dan penggunaan warna pada lukisan tuh, Femmes. Tak cuma cangkir enamel, beberapa media lain juga digunakan sebagai media lukis. Seperti tas kanvas, tote bag, ataupun media kayu seperti ini. Cantik-cantik banget kan kreasinya? Dari sebuah hobi bisa menjadi tambahan penghasilan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Inspiratif banget ya, Femmes. Waktunya jalan-jalan nih, Femmes. Kali ini kita berkunjung ke salah satu objek wisata di Temanggung. Eh, tapi jangan lupa protokol kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak dengan pengunjung lainnya dong. Namanya Objek Wisata Posong. Salah satu spot wisata paling populer di kota Tembakau, Temanggung. Lokasinya ada di kaki Gunung Sindoro, Desa Kelahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Coba lihat pemandangannya. Wih, indah dan asri. Suasananya juga sejuk dan damai, Femmes. Cocok buat mencari ketenangan dari riuhnya kota. Objek wisata ini mulai diperkenalkan sejak tahun 2009 dan mulai mempercantik diri pada 2016 lalu. Kata posong berasal dari dua kata, yaitu pos dan kosong. Konon dulunya, pangeran di Penogoro mengelabui Belanda supaya mereka melakukan penyerangan di sini. Namun saat pos ini diserang, ternyata yang diserang hanyalah sebuah kos kosong. Sejak saat itu kawanan ini dikenal dengan sebutan posong. Oh iya, Femmes. Karena berada di ketinggian, cuaca di sini terkadang sulit diprediksi, Femmes. Waktu paling baik untuk berkunjung kemari adalah pagi hari. Jika cuaca cerah, kalian bisa melihat dua gunung ikonik dari Temanggung, yaitu Sindoro dan Sumbing. Konon, objek wisata posong ini adalah tempat paling baik untuk menikmati matahari tembit. Wisata posong layaknya lokasi wisata selfie kekinian, penuh dengan bunga. Dan dengan pemandangan indah sepanjang mata memandang. Belum lagi beberapa spot bisa jadi lokasi foto yang menarik. Buat kalian yang suka foto-foto, posong, jadi rekomendasi nih. Pas banget kan untuk nambah-nambah feed media sosial kalian. Di sini juga banyak banget ruang terbuka hijau yang memungkinkan kalian menikmati suasana taman tanpa khawatir berkerumun. Maklum lagi COVID nih, Femmes. Jaga jarak itu perlu dong. Buat yang ingin bermalam atau camping di sini juga bisa tuh. Ada beberapa spot camping yang disediakan oleh pengelola. Biasanya sih buat mereka yang ingin menikmati keindahan matahari tembit alias Sunrise, Femmes. Selain terkenal dengan tembakau, ternyata kota temanggung juga penghasil kopi yang berkualitas loh, Femmes. Cocok banget nih untuk menghangatkan tubuh dalam kondisi posong yang dingin dan sejuk. Wah, Femmes, dengerin ya. Ternyata juga nih kopi temanggung yang berjenis Arabica ini termasuk salah satu kopi terbaik di dunia loh. Widih, itulah mengapa kopi temanggung juga menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan dari Indonesia tuh. Hmm, seruput kopi dari posong bisa bikin hati plong. Nggak kerasa udah setengah jam aja kita jalan-jalan di Temanggung, Jawa Tengah. Masih mau jalan di wilayah lain di penjuru Indonesia? Tonton terus Ragam Indonesia ya, karena ragam Indonesia terlalu banyak pesona. Dadah! Sub indo by broth3rmax